Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gajah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So, stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Mau sampai kapan tempat hidup kita akan ditutup oleh sampah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pemirsa di podcast Starting Point, Circular School Series. Di sini saya Zara Karimahayati bersama dengan Ibu Nane Dane MPD dari SD Muhammadiyah Ketanggungan Kabupaten Brebes. Selamat datang Ibu. Terima kasih, selamat bertemu. Salam kenal dari saya. Salam kenal juga Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Nah, di sini teman-teman kita akan mengulik mengenai Ibu Raleh sendiri dan juga SD Muhammadiyah Ketanggungan. Nah, mungkin dari saya sendiri kan sudah kenal nih dengan Ibu. Karena sebelumnya kita sudah berpisah dari belakang. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran nih. Mungkin Ibu bisa mengenalkan diri dan juga sekolahnya seperti itu. Baik, terima kasih. Pernah kenal kan, nama saya Nane Dane. Saya dari SD Muhammadiyah Ketanggungan. Sebelumnya mungkin saya bisa menceritakan bagaimana perjalanan saya menjadi kepala sekolah. Memang saya berawal dari seorang ibu rumah tangga yang saat itu hanya mengurus anak-anak. Tapi, saya suka dengan buku, suka dengan membaca dan saya tertarik dengan dunia pendidikan. Kebetulan diwarisi mungkin dari ayah saya juga, beliau juga tokoh masyarakat di daerah kita saat itu. Saat itu, saya berawal dari ibu rumah tangga ketika saya menyampaikan ke suami untuk mencari kesibukan lain. Saya minta dibukakan toko untuk kesibukan dan suami menyampaikan lebih baik di dunia pendidikan. Dan itu ternyata tepat, kayak gayung bersambut seperti itu, saya dan suami sepakat berarti saya bisa terjun di dunia pendidikan. Dan ketika saya juga sudah terjun di Aisyah, saat itu Aisyah membutuhkan guru. Karena ada salah satu guru Aisyah yang CPNS, sudah menjadi PNS, sehingga butuh guru. Saya menjadi relawan. Tahun berapa itu ibu? Tahun 2004. Tahun 2004. Jadi relawan guru Aisyah. Setelah bergelut beberapa bulan, saya mulai melihat ada sesuatu yang unik pada anak-anak. Masa golden age mereka yang, kalau saya menyebutnya seperti magnet, apapun yang ditempelkan, itu langsung tempel melekat dengan rat. Sehingga saya coba menawarkan diri ketika menjadi guru Aisyah relawan itu, kedua rekan yang ada di situ, ayo kita bekerja lebih keras dengan merubah manuver apa yang bisa kita jual. Untuk bisa menjadikan TK Aisyah yang ada di situ, di ketanggungan saat itu menjadi TK favorit. Sehingga setelah TK favorit sudah tercapai, dan kemudian tuntutan SD-nya juga. Dan dari situ, akhirnya kita sudah mulai bergelut di SD-nya. Nah, tahun berapa ibu dari TK pindah ke SD itu? Saya sebenarnya tidak pernah mau menjadi kepala sekolah, karena saya sebetulnya sekretaris Majelis Dikdasmin Aisyahnya. Saat tidak ada figur yang menjadi pemimpin, mau tidak mau saya harus turun jabatan. Terus melepas semua tugas saya di Aisyah dan di yang lainnya untuk bisa fokus di SD Muhammadiyah Ketanggungan. Tahun 2010, saya dijadikan sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah Ketanggungan. Oh, oke-oke. Berarti sudah 12 tahun ya ibu di SD Muhammadiyah? Ya, ini udah ketiga. Nah, mungkin bisa diceritakan ibu mengenai dari tadi, saya dengar itu dari peringkat 55 ke peringkat 1 ya ibu ya, se-Kabupaten. Saat saya berada di SD Muhammadiyah pertama kali, saya melihat siswa yang sekolah di situ hanya siswa sekitar sekolah itu. Dan mungkin orang tuanya juga tidak tahu bahwa anaknya itu sekolah apa? Main. Karena tidak ada bayaran, malah justru dimengi-mengi hadiah untuk bisa masuk ke SD Muhammadiyah. Dan kemudian sekarang sudah menjadi berbayar yang cukup lumayan mungkin. Tertinggi bayarannya di Kabupaten Rebes. Dan peminatnya pun pasti juga banyak ya ibu ya? Ya, saat pertama kali kita di TK Asia itu siswanya 19. Sekarang siswa TK sudah di atas 200 siswanya. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ketika saya menjabat sebagai kepala SD, siswanya di angka 1987. Sekarang sudah 250. Wah, luar biasa sekali. Nah, ibu tadi saya dengar bahwa sekolah ibu itu mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman pemirsa. Oke, baik. Terima kasih. Kemarin kita baru mendapat penghargaan dari Dirjen Kementerian Kesehatan terkait dengan kantin sehatnya. Memang bukan sesuatu yang mudah dengan hanya membalik telapak tangan. Memang perjalanannya cukup luar biasa juga. Tapi kita bisa mengambil hikmahnya dari awalnya, dari pandemi. Maka pandemi membawa hikmah mungkin itu salah satu yang dirasakan oleh kita. Bahwa pandemi membawa hikmah untuk kita. Sehingga kita bisa memperbaiki di kantinnya menjadi kantin yang sehat. Kantin yang sehat seperti itu ya, bu. Seperti yang sudah kita jalankan. Wah, luar biasa sekali ya, ibu. Bahwa sekolahnya itu bisa mencapai seperti saat ini gitu ya, bu. Nah, teman-teman, maksud dan tujuan saya mengundang Ibu Naneh ke Podcast Starting Point. Dikarenakan Ibu Naneh bergabung di Indonesia Green Principle Award di bulan Januari ya, ibu ya. Jadi, mungkin teman-teman penasaran nih, Indonesia Green Principle Award itu apa? Jadi, merupakan kegiatan untuk para kepala sekolah se-Indonesia yang diadakan oleh JBI Konsultan berkolaborasi dengan PSPD UGM, seperti itu. Nah, mungkin ibu bisa diceritakan nih, bagaimana sih perubahan sekolah setelah, sebelum dan setelah mengikuti program ikhpah sendiri, seperti itu. Baik. Pengalaman kami, sebetulnya saya rasa semua sekolah pasti juga pernah melakukan semacam kayak ekonomi sirkular, tapi tidak memahami apa itu ekonomi sirkular. Saya yakin semuanya, jadi ibarat kayak berlian, mungkin belum terasah, jadi kayak batu, biji-batu. Batu biasa ya. Tapi begitu sudah diiris, diiris seberapa tajam irisannya, maka seberapa bagus berlian tersebut kualitasnya. Dan ikhpah itu, saya yakin itu yang mengiris batu berliannya, jadi berlian-berlian yang berkualitas tinggi. Nah, mungkin bisa diceritakan ibu, setelah mengikuti ikhpah itu, apakah ada perubahan terhadap sekolahnya ibu seperti itu? Pastinya, karena setelah kami dapat ilmu dari ikhpah, di situ kami berpikir keras apa yang bisa dilakukan dan diaplikasikan ke semua wira usaha atau badan usaha milik sekolah yang lainnya, termasuk salah satunya adalah kantin. Di kantin, yang biasanya kantin itu pasti produksi sampahnya banyak. Iya, betul sekali. Dan kemudian, sampah plastik terutama ya, sampah plastiknya itu banyak sekali. Dan kemudian sampah yang limbahnya, yang bikin busuk dan bau kemana-mana, juga itu yang membuat pengolahan kantin. Jadi, sepertinya isinya sampah gitu. Tapi begitu kenal ikhpah, semua menjadi terkonsep dengan baik. Kita minimalisir sampah, semua diusahakan dengan yang bisa didaur ulang dan kemudian bisa dipakai kembali. Kemudian, limbahnya itu kita bisa jadikan sebagai pakan maggot. Kita juga ternak maggot. Dan kemudian, dari maggot itu kita juga ternak ikan, ikan nila dan ikan nila. Kemudian, maggot itu untuk pakannya ikan nila dan ikan nila. Dan ikannya dimakan juga ya, Bu, ya nanti ya? Besar, sesuai tunggu dengan waktunya. Maka dipanen dan akan dijadikan bahan asupan, bahan mentah di kantin. Wah, luar biasa sekali. Sangat-sangat menerapkan ekonomi sirkular seperti itu ya, teman-teman. Nah, Ibu, saya penasaran, Ibu, di SD Muhammadiyah Ketanggungan itu ada program unggulan apa saja, Ibu? Mungkin bisa disebutkan di sini. Baik, kalau untuk penerapan aplikasi di ekonomi sirkularnya, langkah pertama saya setelah pulang dari IKPA, Januari 2020 ya, saya mengumpulkan tim, kemudian membuat SK. SK tentang masuknya ekonomi sirkular pada kurikulum sekolah. Dan di muatan sekolah itu, dari ekonomi sirkular itu ada pelajaran menjahit, pertukangan, kemudian elektronika, kemudian kerajinan tangan, mendaur ulang kertas, dan bercocok tanam, kemudian beternak. Itu yang kita terapkan pada ekonomi sirkular. Jadi ada materinya, ada juga teorinya. Satu minggu teori, kemudian satu minggunya praktek. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat-sangat unggulan sekali ya SD-nya Ibu ya. Nah, Ibu, dalam melaksanakan program unggulan tadi itu, apakah Ibu ada bekerja sama dengan pihak-pihak luar seperti itu, Bu? Baik, saya melakukan banyak kerjasama dengan, pertama, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, yang kedua, dengan Dinas Kesehatan. Dan dengan bank sampah-bank sampah yang ada di sekitar sekolah. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk memilah sampah dari rumah. Dan kita buatkan jadwalnya untuk prakteknya adalah mereka membawa sampah sesuai dengan jadwalnya. Kita buatkan jadwalnya hari Senin itu sampah, contohnya sampah kardus, selasan nanti sampah botol, rabu sampah, logam, kamis sampah, seperti itu. Jadi anak-anak membawa sampah dari rumahnya, kemudian masuk ke tabungan bank sampah. Oh, luar biasa sekali, Ibu. Nah, apa ada perubahan perilaku, Ibu, dari apa yang sudah diterapkan saat ini, Ibu? Yang jelas pastinya, ada perubahan perilaku pada anak-anak juga. Pertama, mereka sudah mulai mengenal memilah sampah. Yang kedua, lingkungan sudah mulai terlihat bersih. Dan mereka juga sudah mulai memanfaatkan bahwa apa yang tadinya sampah itu bisa menjadi tabungan mereka. Nah, Ibu nih, saya penasaran bagaimana sih tantangannya sebelum melaksanakan program tadi sampai menjadi seperti saat ini? Baik, saya rasa semua pasti ada tantangannya. Tantangan pertama adalah pastinya wali-wali yang belum memahami, kok anak saya harus bergelut dengan sampah? Memang kita pemulung seperti itu? Akan tetapi setelah dijelaskan bahwa tidak harus cari sampah di mana-mana, tapi sampah yang dari rumahnya harus dipilah oleh anak-anaknya sendiri. Kemudian mereka juga bisa mengajarkan ke orang tuanya, memilah sampahnya, dan kemudian mereka membawa ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, dan semua masuk sebagai tabungan bank sampah. Seperti itu. Untuk tantangan di siswanya sendiri mungkin ada, Ibu? Bagaimana itu? Tantangan di siswanya mungkin awalnya karena mereka belum memahami, kemudian belum pandai memilah. Jadi mereka kadang masih tanya, ini sampah apa ya Bunda? Ini sampah apa ya? Setelah mereka tahu bahwa ini jenis sampah-sampah, baru mereka bisa. Dan selain itu di kita juga ada program dokter kecil kita, itu mereka sekarang punya tugas yang tidak hanya di dokter kecil di UKS, tapi kadang ada di kantin, kadang ada di bank sampah. Dan mereka harus menyampaikan ke teman-temannya bahwa ini sampah ini, ini sampah ini. Mereka tahu memiliki rasa. Oke, itu sudah diberlakukan sejak 1 SD berarti ya, Ibu? Sudah sejak pulang dari sini, dan setelah kita mengaplikasikannya pada SK, kemudian kita melakukan langsung ke prakteknya. Berarti terhitung baru 1 tahun ini ya, Ibu ya? Belum ada 1 tahun ya? 1 tahun. Luar biasa sekali. Termasuk sekolah kita sudah menjadi juara. Jadi juara. 1 sekolah sehat. Wah, luar biasa. Jadi bukan kantin sehatnya saja, tapi sekolah sehat. Juara 1 sekolah sehat dan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dan juga juara nasional kantin sehat. Ya, Ibu ya. Mudah-mudahan nanti yang sekolah sehatnya terus lanjut ke provinsi. Amin. Amin, amin. Kita doakan juga teman-teman pemirsa supaya menjadi juara di tingkat provinsi. Seperti itu. Nah, Ibu, tadi itu waktu Ibu bilang itu kan ada tim sendiri ya, secara di SD Muhammadiyah Ketanggungan itu. Nah, timnya itu ada apa aja, Bu? Timnya pastinya dari guru dan siswa. Yang tadi saya bilang ada di dokter kecil tadi. Dan dari guru, semua guru dan karyawan. Seluruh guru dan karyawan. Nah, Ibu itu waktu memaparkan itu ke teman-teman guru dan karyawan itu apakah ada penolakan, Bu? Kayak nggak setuju lah, atau aduh ribet nih, dan lain sebagainya gitu, Bu. Awalnya pasti lah. Awalnya pasti ada penolakan, tapi setelah lama-lama dijelaskan, dipahamkan. Dan ternyata, oh benar, manfaatnya seperti ini. Oh iya, itu baru. Sedikit-sedikit mulai bisa berjalan. Total guru dan karyawannya berapa itu, Bu? Kalau boleh tahu. 40. 40 ya? 40? Dan 250 siswa ya. Itu bisa membuat sekolah menjadi juara nasional dan juara satu ya, Bu? Tingkat kebupaten ya, Bu? Juara satu, sekolah sehat. Juara satu, sekolah sehat. Nasionalnya kantin sehat. Juara nasional kantin sehat. Nah, untuk yang mengelola kantin sendiri tuh, Bu, itu guru juga, Bu? Atau ada pihak luar yang mengelola, Bu? Itu karyawan. Yang tadi saya bilang tadi, kita punya banyak badan usaha milik sekolah, ada kooperasi, ada kantin, ada perpustakaan. salah satu yang kita terapkan juga di sekolah kami adalah bursa buku. Jadi, yang biasanya bahwa uang awal tahun wali murid itu besar karena buku baru, sekarang dengan bursa buku, hanya dengan 20 ribu, itu dapat buku untuk kelas selanjutannya tanpa harus beli buku baru. Hanya dengan 20 ribu ya, Bu? Ya, 20 ribu. Masing-masing bertukar. Yang dari kelas 3 mau naik ke kelas 4, mereka menyerahkan buku kelas 3-nya, kemudian mendapat buku kelas 4 dari... Oh, oke, oke, oke. Nah, Bu, mungkin saya juga penasaran, Bu, di kantin sehat itu menjual apa saja sih, Bu? Kantin sehat kita menjual bahan olahan makanan yang tidak ada kemasan. Jadi, semua penyajiannya, kemudian pengolahannya, semua meminimalisir sama. Tidak ada plastik. Dan untuk limbahnya, ya kita jadikan pakan magot. Oh, oke. Jadi, kita tidak menjual kemasan yang sudah ada brand-nya. Itu kita cuma dapat berapa? 10-20 persen. Kita buat olahan. Dan ada penjaminan. Dari tanpa MSG, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan tanpa bahan-bahan kimiawi yang lainnya. Sangat alami ya, Bu, ya? Sangat alami, ya. Dan tadi saya juga dengar bahwa Ibu itu akan membuka catering secara umum, ya, Bu, ya? Insya Allah, untuk tahun depan kita akan buka kantinnya itu dua pintu. Oh. Maksudnya, satu pintu untuk umum, satu pintu untuk internal anak sekolah. Oh, oke, oke, oke. Dengan piagam-piagam penghargaan yang sudah kita dapatkan. Sebenarnya, selain dari yang dinas, bukan dinas, selain dari dirjen Kementerian Kesehatan, kita sebelumnya dapat dari BPOM, tingkat provinsi. Provinsi Jawa Tengah, ya, Bu, ya? Iya. Nah, bagi para kepala sekolah yang belum menerapkan ekonomi sirkular, mungkin penasaran, Ibu, bagaimana sih cara memulainya dari nol seperti itu? Baik, kita mulai sebenarnya dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki seadanya, dan kita optimalkan. Bisa juga dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekolah. Mungkin bekas ngecat, gitu ya, ada sisa ember catnya, dan kemudian kita tuliskan per kelompok-kelompok, jadi ada tempat sampahnya banyak sekali, sesuai dengan jenisnya, sehingga mereka benar-benar membuang sampah sesuai dengan kelompoknya. Kita ajarkan mereka seperti itu, dong. Sampai nanti PR-nya di rumah, mereka mengelompokkan sampahnya di rumah. Nah, mungkin teman-teman pemirsa di sini penasaran, biaya yang perlu dikeluarkan itu banyak atau bagaimana, Ibu? Saya rasa tidak perlu kita mengeluarkan biaya banyak seadanya yang kita punya. Kita optimalkan semua sarana yang kita ada. Berarti kita menggunakan apa yang kita punya secara optimal seperti itu, ya, Bu. Tadi saya dengar, Ibu itu ada punya banyak ini, ya, Bu, ya? Ada... Kita punya greenhouse juga. Greenhouse. Buah dan sayur. Buah dan sayur. Ada buat maggot juga, ya, Bu, ya? Ya. Kemudian ada penanaman pohon juga. Kita ada pohon yang berbuah, ya, yang lumayan bisa menghasilkan. Kemarin juga sempat panen dan sempat kita jual di Bazar juga. Iya. Di Bazar Muktamar di Solo kemarin. Oh, iya. Saya ikut juga, Ibu. Mungkin belum ketemu, ya, Bu. Selama lima hari di sana. Oh, oke. Dan peminatnya pun pasti banyak, ya, Bu, ya? Iya, luar biasa sebetulnya. Luar biasa sekali. Banyak persiapannya yang kurang. Nah, teman-teman pemirsa, yang kita dapat simpulkan dari pemaparan Ibu Naneh sendiri adalah kita tuh dapat memanfaatkan sumber daya di sekitar kita secara optimal dan membuat sistem sirkular seperti itu. Dan sistem sirkular sendiri itu sangat menguntungkan bagi kita sendiri, ya, Bu. Tidak membuang banyak sampah. Habis itu kita banyak dapat menggunakan barang-barang yang ada. Dan juga melatih siswa menjadi disiplin seperti itu, ya, Bu, ya. Nah, mungkin, nih, Ibu, untuk teman-teman pemirsa kan penasaran, nih, lebih lanjutnya itu kita bisa cari tahu di mana, ya, Bu? Baik. Banyak sekali media-media kita yang kita punya, ada YouTube, YouTube kita, HamkaTV, kemudian IG kita, SD Muhammadiyah Ketanggungan, FB kita juga, SD Muhammadiyah Ketanggungan, TikTok-nya juga, SD Muhammadiyah Ketanggungan. Ada TikTok-nya juga, ya, Bu, ya? Dan ada WhatsApp, email, dan Google Drive juga, itu yang kita punya seperti itu. Wah, banyak sekali, ya. Jadi, tadi ada YouTube, HamkaTV, IG, SD Muhammadiyah Ketanggungan, FB pun juga sama, ya, Bu, ya? TikTok-nya juga ada, nih, teman-teman, SD Muhammadiyah Ketanggungan, dan juga ada website-nya, seperti itu. Iya, website-nya SD Muhammadiyah Ketanggungan, semua sentralnya di website, sebetulnya. Semua sentralnya di website. Jadi, untuk teman-teman yang penasaran, dan ingin mungkin berkunjung bisa, ya, Bu, ya? Silahkan. Sangat terbuka untuk teman-teman yang berkunjung. SD Muhammadiyah Ketanggungan. Tanpa terasa, kita sudah di ujung acara, dan setelah ini kita akan mendengar pesan-pesan, nih, dari Ibu Nane, untuk teman-teman yang mungkin sekiranya kebermanfaatan dari sirkular ekonomi sendiri, dan juga apa kebermanfaatannya seperti itu, Bu? Baik. Pesan kami tentang ekonomi sirkular, sebetulnya kalau kita bisa lihat di luar sana, sekarang sampah-sampah ilegal itu sepanjang jalan kita jalan, itu gunungan-gunungan sampah ilegal. Mau sampai kapan tempat hidup kita akan ditutup oleh sampah, berganti fungsi nantinya. Berarti kita yang akan menyempit, sampah yang akan... Betul sekali, Bu. Dimulai dari diri kita sendiri, dari sekarang, ayo, pilih sampah dari rumah. Insya Allah, apabila itu bisa komitmen dari yang tadinya, sebutir pasir yang terlihat di atas meja seperti kotoran, tapi ketika pasir itu berkumpul dengan komunitasnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang berharga. Wah, luar biasa sekali. Dimulai dari diri sendiri. Wah, berarti sampah itu juga bisa bernilai jual juga ya, Bu? Pastinya ketika sampah itu berkumpul dengan komunitasnya, dan dikumpulkan dipilih sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan jenisnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang bernilai. Wah, luar biasa sekali. Sebetulnya bukan hanya bernilai secara finansial, secara materi, tapi yang jelas bernilai secara akidah. Kita tidak sampai menyakiti, atau menghalangi, atau menutup kemungkinan-kemungkinan bagaimana alam yang harusnya bersikap kepada kita. Tapi karena perilaku kita itu yang menjadikan alam menutup diri terhadap kita. Wah, masyarakat. Masyarakat. Kita berikan tempat tangan nanti, Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebuah kehormatan. Di sini saya bisa berbincang dengan Ibu Naneh. Daneh, MPD selaku Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Ketanggungan. Seperti itu. Nah, akhir kata, saya Zahra Karimah Hayati dengan... Saya Naneh Dahneh. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.